Intro Oke berbagi cerita, berbagi lewat cerita Masih bersama gue Kurnia Pandu Wibowo Dan bintang tamu gue kali ini ada Kiel dari 2411 Dan Valen dari Waktunya Podcast Oke Kiel dari mana tadi? Podcastnya Dari 2411 Saingan sama Sevel ya? Bener-bener 711 kan? Dia gak masuk nih Gue kira lu mau ngelanjutin yang kemarin Apa tuh? Ngebacol Oh iya-iya Bacol kemana? Ada di semua podcast gue mampir Topik ngebacol tuh masih ada Ngebacol masih ada Tungguin aja Bubar Kalau misalnya lu udah bubar kan Jadi gue gantiin lu Gue masuk ke ngebacol Jadi gue yang keluar Yang di ngebacol Semoga temen-temen gue gak ada yang denger Tapi ini penawaran lah ngebacol Kalau misalnya denger Jangan Jangan Gue masih perlu Gue masih perlu disitu Ayo ini berbagi cerita Oh iya-iya bener Lupa Lupa Merasakan bahwa lu tuh Menemukan sesuatu passion gitu Atau lu Apa ya Gue bingung juga nih Maksudnya coba-coba passion dalam disini adalah Mencari jati diri lah Mencari jati diri dalam hidup lu Jadi gini ya Asik 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 Kenapa kalau ngomong kayak gitu agak ada Apa gitu ya Padahal biasa aja sebenernya Menurut gue nih ya Menurut gue Ini dari perspektif gue Yang namanya coba-coba passion Itu menurut gue Mutlak dilakukan sama semua orang Karena Gak mungkin Menurut gue pribadi Secara pribadi gak mungkin Lu dari awal lu SMP Di saat lu udah kenal sama banyak orang Punya tawaran yang begitu banyak Entah itu dari Extra kulikuler Di sekolah lu Atau mungkin lu Berkomunitas sama Misalnya di SMP ada tongkrongan nih Di sekolah lu Itu kan adalah pilihan lu Bukan hanya sekedar Passionnya yang Coba-coba Tapi menurut gue adalah Mencari jati dirinya juga adalah Coba-coba Dan di saat lu ngomong Lu lagi nyoba-nyoba passion Lu belum passionate Belum passionate Belum bergairah Untuk satu hal gitu Lu akan menemukan itu Dan Biasanya gairah kita Di saat kita Muda Under Di bawah Kuliah lah Itu biasanya Kita akan beberapa kali Bergairah sama satu hal Contoh misalnya Lu di SMP Suka banget menggambar Suka banget sama manga gitu Bisa jadi Lu passion disitu saat itu Dan Ada kalanya Passion lu Akan keadaan lu Kalau misalnya lu masih muda Masih bisa berganti-ganti ya Betul Nah menurut gue itu juga Gak bisa lu bilang Coba-coba menurut gue ya Tapi untuk menemukan passion Yang beneran passion Itu akan perlu waktu Karena Sering kali deh Kayak misalnya Dari pengalaman gue pribadi Gue punya banyak kesukaan Dan punya banyak kebisaan Tapi yang jadi masalah di gue Pada akhirnya adalah Gue gak bisa dalam Di satu hal Secara Dalam banget gitu Paham gak maksudnya Dalam banget Apa itu dalam banget Misalnya gini Gue Satu Gue dari SMP Gue breakdancing Gue dulu dancer K-popers Bukan Breakdancer B-boy Gue B-boy Yang namanya awal-awal SMP Itu keliatannya keren banget Apalagi Itu Membuat gue teringat Pas waktu SMA Itu jaman-jamannya shuffle dulu Jadi di saat gue shuffle Gue dulu adalah B-boy Jadi gue bisa Gampang lah untuk masuk Di saat Jaman-jamannya shuffle Jadi lu anak jinjit-jinjit itu Apa tuh Itu shuffle Ya pokoknya intinya Sebulan sekali gue Sebulan sekali gue ganti sepatu Bawahnya kewak gitu Terus abis itu Di SMP juga Di saat gue nge-B-boy Ternyata gue juga suka Gambar gitu Yang gue bilang tadi Gue suka Gue suka baca komik Dari kecil gue suka Conan Suka One Piece Segala macem Hentai-hentai? Hentai itu kan anime ya Oh oke Bukan manga Oh bukan ya Tapi kalau ada sih Hentai manga juga Cuma kurang menarik Gambar kan gak bisa dipapain Dan rata-rata kan Polosan pak Lu suka gambar bergerak? Mendingan langsung lah Langsung? Oh lah Jaf, jaf, jaf Jaf panas animal video Gue gak suka jaf Terjelas Kebanyakan ngeblur Kotak-kotak ya? Iya Kayak main sama BRB gue Jadinya Rata dan ngeblur gitu Apa tadi gue ngomong ya Intinya pencarian Pencarian jati diri Atau pencarian passion Itu menurut gue Adalah satu proses Yang pasti dilewatin Sama semua orang Even itu Lu pernah passionate Di satu hal itu Lu merasa bergairah banget Anjir nih gue Kalau misalnya gak ngelakuin ini Kayaknya kurang deh Hidup gue gitu Entah itu lu ngeband gitu Misalnya main gitar Mungkin lu main gitar Menurut lu Ini buat iseng-iseng aja Tapi ternyata lu passion disitu Gitu Entah itu dari lu gampang buat Belajarnya Lu bisa dihargain sama orang Kan biasanya Yang sulat Yang sulat lagi Yang sulit untuk didapatkan Orang yang ber passion adalah Auranya tuh Ada sometimes Kayak misalnya Lu nih Jago ngomong Di saat lu Presentasi Lu keliatan banget tuh Aura lu di depan gitu Untuk mempengaruhi orang Lu ngomong Lu ngerti Terus habis itu Kalau misalnya Ternyata lu jadi MC Orang banyak dengerin Karena itu kan GIF ya Bukan hanya sekedar bakat Tapi ada GIF juga yang disitu Sama kayak lu main gitar Banyak orang yang bisa main gitar Banyak orang yang jago main gitar Tapi Di saat dia main Terus orang liat Itu kan ada Something yang Mungkin orang lain gak punya Bener Aura-aura yang lu bilang Iya kan Terus apa ya Gue tiba-tiba ngomong Kita bahas ke si ini dulu Lu setuju gak Setuju Apaan Udah gitu dah kan Gue pengen nanya Lu pernah gak nyoba-nyoba passion Lu sendiri kan ini kan Baking powder kan Baking powder Ngembang dong Baking vokal Baking vokal Iya Enggak juga sih Jadi kalau masalah Coba-coba passion Setuju sama Bung Valen Jadi copy paste Enggak Iya iya Pokoknya gue setuju Adalah gini Kita itu Memang wajib mencoba ya Karena menurut gue adalah You never know If you never try Wish Gak ngerti gue tuh Lu gak akan tau Sebelum lu mencoba Jadi menurut gue Kalau lu mencoba Ya gak apa-apa Karena itu merupakan Satu buah proses Untuk lu Mencari Dan menemukan Jati diri lu Sesungguhnya lu tuh Dimana passion lu Jadi ketika lu memang Merasa Ah gue lagi mau ini Yaudah coba Ah gue lagi mau ini Yaudah coba Tapi intinya harus ada Satu titik Lu merasa Oke enough Setelah sekian banyak percobaan Gue harus Mulai memilih gitu loh Jalan mana yang harus gue pilih Itu penting Karena menurut gue Kalau lu terlalu menggunakan You never know If you never try Jadi semua dicobain Pada akhirnya Ketika lu sudah Di usia-usia tertentu Lu akan merasa Kok pada akhirnya Gue bingung sendiri ya Gue harus coba yang mana Gitu Menurut gue ketika lu Harus ada di satu titik Let's say Misalkan di usia 25 Lu sudah harus Flashback ke belakang Ketika lu sudah mulai banyak Coba ini coba itu Lu tentukan lu maunya kemana Dan selebihnya Lu jalan secara konsisten Dan komitmen lu ya Lu untuk Ngembangin diri lu Potensi diri lu Di bidang itu Kok keel Kok jadi bijak ya Ini kata-kata Pernah saya denger loh Tadi sebelum briefing Itu menurut gue penting juga nih Bang Bandu Soalnya Yang kalau misalnya Ini sekalian gue promo ya Di waktu yang podcast Juga ngebahas masalah passionate kan Temen gue itu bilang Orang pinter itu ada dua tipe Orang pinter? Orang yang pengetahuannya luas Sama yang pengetahuannya dalam Bukan minum obat itu? Waduh Ini gue lagi serius Gue lagi serius Semua dibelokin Agak berat disini ya Harus lucu ya Oke Itu Pak Jadi ada Orang pinter itu ada dua Ada yang orang yang pengetahuannya luas Yang tau banyak hal Yang kayak Kayak lu bilang Lu harus nyoba Harus nyoba segala macem Tapi Ada sisi lain Yang harus lu Pahami Kalau misalnya Orang pinter juga ada yang Dalam Jadi yang dia tau Bukan hanya kayak misalnya lu bisa ini Tapi dia juga jago disitu Oke oke Jadi ada yang Tipe orang nih dua nih Yang disebut orang pinter Yang bisa banyak Sama yang Bisa satu hal Dan itu biasanya punya segmen masing-masing Karena menurut gue pribadi nih Gue yang Di satu sisi gue adalah Yang bisa banyak Gue ngerasa Gue gak punya Red card untuk Keahlian gue Karena kalau misalnya ditanya Ya keahlian lu apa Gue menjabarin banyak nih Tapi yang Lu paling bisa apa Gue agak bingung Karena menurut gue Itu Sama gitu menurut gue Sama-sama bisa Jadi lu gak punya spesialisasi Sampai akhirnya Gue memutuskan Di umur 24 Tahun lalu Oke Makanya yang penting Dibilangin sama Kiel tadi Lu harus punya waktu Deadline lu kapan nih Sampai nyari-nyari Karena Kalau misalnya lu bilang Kalau lu gak tau Ya lu harus coba Itu akan terus Pak Betul-betul Karena kita Dari Lu sama gue Satu angkatan gak sih Kagak Jauh dong Oh 29 di umur nih Ya beda 4 tahun lah Paling muda sih Kiel Dia berapa sih Kalau di KTP sih 20 20 Pak mohon maaf Saya 26 Oh 26 Nah kan dia berarti Semuran sama gue kan Soalnya maksudnya Di jaman lu nih Kalau misalnya lu bilang Kita harus coba Semua hal yang baru Banyak banget yang baru ya Dari Lu 2012 kan berarti kan Angkatan 2012 kan Oh iya Angkatan kan Banyak hal yang Anjir lu kayaknya gak kayak gini Iya Dari pergaulan Dari tren Menurut gue gak akan Abis-abis gitu Kecuali kalau misalnya lu Basenya Contoh kayak misalnya sekarang Lagi jaman naik Tok Tok Basenya lu adalah Suka Densi Kok Tok Tok Kan maksud gue Gue gak mau nyebutin Oh gitu Gak pernah main di TV nih Gak pernah nongol di TV sih Indosiar tuh Masih belum turun honornya Ya gitu maksud gue pak Maksudnya Someday lu harus tau Lu mau kemana jalannya Karena terlalu banyak tau Ini kayak lu punya map nih Kayak misalnya lu main The Sims Eh main The Sims Gak pake map ya Gak pake map Lupa gue Main apa yang pake map ya Peta Ya pokoknya Lu setelah lu tau banyak Peta nih Lu udah ngebuka Peta 1 Peta 2 Oh main GTA One piece One piece Iya Terserah lu mau main apa Pokoknya udah banyak-banyak map Sampai akhirnya lu harus tau nih Lu pengen jalan dimana ya gitu Ke arah mana jalan lu Oke Memang gue pernah denger sih kata-kata Jack Ma Jack Ma pernah bilang bahwa Habiskan masa gagalmu tuh sebelum umur 25 Jadi alangkah baiknya tuh ketika Ini menurut Jack Ma ya bukan menurut gue Jadi alangkah baiknya lu kalau mau coba sesuatu hal Sebelum umur 25 Sedangkan gue aja baru menyadar Sadar akan passion gue tuh ya di umur 26 Ya itu 26 gue baru sadar Passion yang lu sadari apa? Gue suka ngobrol rupanya Gue suka ngobrol ketemu orang baru Makanya gue coba buka bisnis Salah satunya kan karena gue suka ketemu orang baru Dan menemukan banget tuh pada start pass BB pertama Oke Podcast Karena gabut itu ya Iya karena gabut itu Dan gue bisa mengeksplore diri gue Dan lu sendiri nih Len Umur berapa lu baru menyadari Passion lu adalah ini gitu Bukan itu Nah balik lagi Kita kan udah ngebahas panjang passion ya Definisi passion menurut lu apa? Kalau menurut gue passion itu Passion bukan passion Oh iya Beda Passion apa passion Kalau passion itu menurut gue adalah Sesuatu hal yang gue sukain Lu suka ya? Gue suka Tanpa paksaan ya Gue ngelakuin itu yaudah berdasarkan hati gue Kayak gitu Kalau yang lu definisikan passion adalah yang gue suka Sampai sekarang berarti passion gue banyak Karena kayak contoh gue suka ngedit Gue suka audio visual dan Tatek-bengekel lah ya Dari edit video Taking video Audio pun begitu Terus habis itu gue juga suka di musik Terus gue juga apa namanya Yang tadi gue bilang Gue suka banget nonton movies Terus habis itu gue suka dancing juga Walaupun gak seluas dulu Terus habis itu banyak yang gue suka Sulap juga gue masih suka Tapi kalau misalnya definisi gue pribadi passion Gue mendefinisikan passion kan sebagai gairah ya Yang gue kalau misalnya ngejani itu bisa lupa waktu Yang gue nafsu banget nih kalau ngejani nih harus selesai nih Itu di audio Di audiografi Dan itu gue menyadari Dari dulu selalu ada benang merahnya nih Nah itu dari dancing Kan ada musiknya Sulap ada musiknya Terus habis itu gue di teater Ada musiknya Terus habis itu sampai akhirnya gue ngeband juga dulu Ada musiknya Gue nge-rap juga ada musiknya Oh ternyata semua tentang musik Emang gue suka musik gitu Sampai akhirnya yaudah sekarang gue memutuskan untuk Gue mendingan menekuni di seni suara gitu Umur berapa umur 24? 24 Tahun lalu Oke Kalau gue emang suka karena suka ngobrolnya aja gitu loh Seru aja gitu ngobrol Ngobrol dengan orang baru Terus ketemu sesuatu yang baru Itu gue seneng aja Kalau gue itu include Karena ngobrol suara bukan? Iya Tapi kalau di gue lebih dalam Gue bisa ngotak-ngatik suara lu Oh gitu Iya Dengar suara bencong bisa loh Anjir Lu dengerin suara apa gue ngobrol sama Carmen deh Suaranya Carmen kan gak kayak gitu aslinya Iya Lu tuh bisa buat suara tuh beda-beda sih Dari episode berapa tuh beda-beda suaranya dia Kalau itu kan karena di podcast gue sekarang Gue lagi ngulik suara yang pas untuk podcast gue Lu kalau misalnya punya earphone atau headphone yang 5.1 Semua opening yang baru-baru yang terakhir-terakhir ini Semua surround 5.1 Jadi suaranya muter di kepala lu Oke Kalau misalnya lu punya Kalau misalnya stereo Paling cuma kelasnya kanan-kiri doang Itu kepala yang muter? Suara dong Oh suara Suara dong Pala muter vertigo bos Mohon maaf nih Ntar lagi ada paramex nih Iya kan Gue udah nahan-nahan dari tadi nih Gue udah serius nih Oke Kiel Umur berapa Lu mulai menyadari passion lu adalah ini Bukan itu Eeeh Ntar Dia tadi ngejokes lu Iya iya Tadi udah dipakein di tempatnya lu Tadi gue udah support disitu Harusnya waktu dia tanya ke gue Lu support dong Gantian Emang beringsik dia Tapi lebih lucu Iya sih memang Kalau di umur berapanya Gue lupa Lupa persis ya Lu mau tau gak supaya caranya gak lupa gimana? Komedi nih Enggak ini serius Lu ngomong inget Gue gampar Cara biar gak lupa apa? Ingat Gue gampar Ini lucu banget Gombang nih Gimana? Jadi Kamu harus inget dulu sebelum lupa Lebih lucu gue Nah Kalau di umur berapanya Ya 20 something lah Cuman persisnya gue gak Gak terlalu Tau lah ya Tapi intinya gue menikmati Proses ketika gue Berbicara Kalau tadi memang Gue setuju bahwa Passion itu kan adalah hasrat Dimana lu melakukan Kegiatan Atau sesuatu Yang memang Lu akan lupa waktu disitu Dan Bahkan lu tidak Tidak mengharapkan lebih Atas hal itu Karena memang Lu melakukan itu Karena lu memang Seneng disitu Gitu Gue setuju Ntar lu Gue setuju Gue aja Baru kenal sama Valen Gue bisa telepon-teleponan Dua jam loh Sedangkan anak pacar gue gak begitu Itu kayaknya ngobrol gue Gak tanya orientasi Kayaknya ada yang aneh deh Anjig anjig Gak terserah Accountnya gak keliatan ya Kalau podcast ya Bangsat Gue jadi kepikiran loh itu Lu kan gak tau kan Karena lu cuma audio Coba lu video call Wah Bang Pandu udah goler-goler di kasur Anjig anjig Udah g-string aja Gue nelfonnya di kantor cuy Tapi kan gak tau tangan kiri lu kemana Cuy 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 Yang gue khawatirkan adalah Lu tau gak jam berapa dari nelfon Jam berapa? Jam berapa bro? Jam 2 Nah itu Jam 2 Malem Dini hari Wah alesan lu jam 2 di kantor Gak mungkin kan? Gak mungkin Gue lagi pikir anjir Gak mungkin Security lu gak mungkin Anjir anjir Lu jam 2, 2 jam sampai jam 4 Ya kan? Kagak Abis jam 4 lu mandi wajib Baru sholat subuh fix Itu jadwalnya begitu Gue di fitnah disini Gak gak Tapi yang dia omongin Jadi menarik karena Lu bisa ngebedain gak antara Passionate Di saat lu bergairah sama hal itu Sama Itu adalah desire lu Desire yang gimana nih? Ya kayak misalnya tadi Lu kan ngelakuin hal itu Tanpa adanya paksaan segala macem Ini agak Bedanya tipis nih Antara gairah di passionate Sama gairah desire Yang Apa ya Terpendam gitu Desire tuh hasrat? Iya hasrat kan Yang kita Yang ngebahas karena passion ini Kan kalau menurut gue Passion itu adalah gairah Gairah itu kan sama hasrat Beda tipis kan? Betul Antara passionate Sama desire Karena kita sama-sama nih Lu punya hasrat Lu punya keinginan besar Berhasrat untuk Kayak lu suka ngobrol Hasrat lu Ngobrol kayak si gak dalam diri lu Di saat lu ngajak ngobrol Waduh Iya 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 Itu betul-betul Nih Kalau gue memutuskan bahwa gini Kalau untuk Yaudah ngomongnya sebagai apa Kalau lu memang hanya sebatas Ngomong kayak anak tongkrongan Kayak gitu Mungkin itu bisa yang desire Karena lu memiliki Kemampuan berbicara yang baik Tapi Ketika gue berbicara passion Gue akan Misalkan nih gue waktu Biasa dapet job Oke Ada callingan nih MC apa segala macem Gue akan memutuskan Untuk meluangkan waktu gue Lebih dalam artian Kira-kira nanti disana Kan gue gak cuman ngomong Tapi bagaimana gue Lihat rundownnya Lalu kira-kira nanti Part-part gue dimana Gue bisa develop dimana Dan gue akan Akan lebih Apa ya Ketika gue melakukannya pun Gue lebih Merasa senang gitu loh Senang yang dalam artian Bukan cuman Ada rasa sesuatu yang berbeda lah Yang sesuatu yang berbeda Ketika lu memang Ngobrol doang Kan sama-sama ngobrol gitu kan Ngobrol dengan lu Berdiri di depan Memang lu menjalankan Apa yang memang lu sukain Jadi lu lebih suka mana nih Kiel Baking vokal Atau kerja di bangkir sekarang? Sebetulnya Gue tidak keduanya Tidak keduanya? Tidak keduanya Berarti kan ada Insight desire kan? Oke Tidak keduanya Kenapa? Karena ya kalau mungkin As a banker gitu kan Ketemu sama nasabah dan lain sebagainya Mungkin itu yang desire Mungkin itu Hanya Yaudah lah gitu Gue ngomong sebagaimana Gue harusnya Karena lu ketemu nasabah Lu memang harus ngomong Lu bagaimana lu adanya Lobby Adanya lu selling product Dan lain sebagainya gitu kan Kalau lu misalkan Nyanyi gitu kan Ya lu tetap mengeluarkan suara gitu Yaudah itu hanya sebatas itu Tapi kalau passion gue adalah Gimana ketika gue ngobrol itu Bener-bener orang tuh bisa denger gitu loh Ketika orang itu memang Ngobrol secara luas sih Kalau gue lebih spesifikin Mungkin gue lebih merasa Ke teman bicara Teman bicara Eh itu podcast lu ya? Gue berbagi cerita Oh berbagi cerita oke Nah jadi ketika memang orang bisa bercerita Dan gue Disitu gue bisa mendengarkan orang cerita gitu kan Dan gue bisa memberikan advice mungkin Ataupun paling tidak mendengarkan gitu Gue merasa bahwa Oh ternyata Gift gue adalah sebagai Gue gak bisa bilang gue konsulin juga sih Karena gue tidak main di ranah situ Tapi setidaknya Banyak orang merasa nyaman cerita ke gue Dan gue bisa memberikan advice yang cukup baik untuk mereka Dan ketika gue berbicara pun Gue cukup didengar Jadi gue rasa Oh mungkin artinya gue ada Ada satu-satu skill Di bicara yang gak cuman Cuap-cuap doang Gitu Berarti sampai sekarang lu masih nyari jati diri dong? Iya Jati diri lu Suaranya begitu anjing Iya Karena Gimana ya? Iya Karena kalau aku Kalau untuk Jujur gue di fase-fase yang Sempet bingung Pegangan dong Oke Aduh lawakan 2017 Iya 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 Sempet bingung yang merasa bahwa Sebetulnya Gue tuh quarter life crisis lah Oke Yang sebetulnya Gue itu Insecure kalau quarter life crisis itu lebih kayak insecure sebenernya Insecure Apa let it flow? Gue gak mau let it flow sebetulnya Oke Karena ketika lu let it flow Lu gak tau harus kemana juga Ya lu kayak ngombang-ngambing kayak tayu doang Gitu kan Ngambang di sungai? Ngambang di sungai gitu Sementara lu harus tetap Decide di satu keputusan yang Oke gue harus begini Nah proses itulah yang memang Pernah dan mungkin sedang gue alami Gitu loh Proses-proses seperti itu yang Mencari jati diri dan Makanya kadang kalau orang bilang Yaudah lah Kalau tadi lu bilang kan Jake ma Mengambil konklusi 25 itu Harusnya kita sudah menemukan Apa namanya Jati diri kita gitu Sementara di luar sana gue yakin Umur 30 pun Karena kan sekarang umur 30 rasanya masih muda gitu kan Umur 30 pun banyak orang yang Masih agak bingung nih Dia mau jadi apa dan kayak gimana gitu Ini kalau menurut gue balik lagi ke Pengalaman waktu dia muda ya Mungkin kayak gue nih Gue contohnya Gue itu kan masuk akutansi juga dipaksa Dulu gue sebenernya pengen banget Masuk desain grafis Kalau enggak koki Nah hal itulah yang membuat gue Bangkit lah dari Apa yang dulu belum pernah gue rasakan Makanya gue keluarkan di sekarang Seperti itu Tapi ini jadi menarik Karena Dari segi pengalaman lu Ngerasa pengalaman lu sekarang cukup gak Untuk menemukan jati diri lu Sudah Sudah Apa ngerasa kurang Karena lu baru memulai ini Kenapa baru Hasrat gue baru keluar Di saat gue keluar dari akutansi gitu Itu ada tuh Waktu itu gue Pengen banget Karena kan mikirnya lu kalau misalnya Gue harusnya kalau misalnya masuk sesuai dengan yang gue mau Gue bakal begini-begini kan Karena pengalaman lu bisa dimulai dari situ kan Sebenernya Karena gue nyuselnya gini Kenapa gue baru bisnis itu di umur 26 Jadi ngerasa telat kan Iya karena setelat Cuman gak ada yang sia-sia sih sebenernya disitu Nah itu yang sering juga Gue jadi bahan diskusi Sama temen-temen gue yang Dalam tanah kutip iri ya Sama gue yang punya banyak temen Punya banyak pengalaman Karena kan pengalaman gue lintas Generasi Bukan lintas Lintas pergaulan gitu Bukan lintas alam Waduh 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 Udah mulai dark jokes Karena Yang gue Gue selalu Selalu Bukan yang melarang ya Tapi gue menahan temen-temen yang Mencari ya Dalam tanah kutip yang gue bilang tadi Lo boleh lah Lo tau banyak Tapi kalau misalnya Lo memutuskan untuk passion Banyak itu menurut gue Jangan deh Gitu Lo kalau misalnya mau Mau tau Yaudah tau aja gitu Tapi kalau misalnya lo ngerasa Udah suka sama Tuhan Kalau bisa lo dalemin Kalau saran gue Karena Yang gue rasain adalah Di saat gue tau banyak Gue bisa banyak Gue jadi ngerasa tersesat Yang gue bilang tadi Yang Dengan pengalaman gue yang Meskipun gue baru umur 25 Mau ke 26 Tapi Gue udah punya banyak pengalaman nih Entah itu dari event Dari apa namanya Panggung Dari belakang panggung Gue ngerasa jadi Sebenernya gue maunya kemana Yang gibilang tadi KL gitu Lo pernah merasakan tersesat itu? Pernah Sampai akhirnya gue di umur 24 itu Itu ditemukan sama siapa? Ditemukan sama Ariso Teles Wow Aristoteles Ketanyaannya gini Tapi gue menarik sama dia Maksudnya Kenapa orang dilarang mencari? Padahal Gue sendiri punya Quote Find your own way Temukan jalanmu Yang disuruh kan Temukan jalan Bukan temukan semua Yang belum lo tau Oke 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 Gitu Misalnya yang Yang selalu jadi bahan diskusi Ini kan gue bukan mendebat ya Gue selalu Gue selalu Kalau misalnya ada orang yang punya Statement yang kayak lo Atau misalnya Di luar sana Banyak juga yang Ya kan kita Masa muda kita yang Habiskan lah Daripada Ntar pas waktu tua Malah jadi Dalam tanah kutip nakal Atau misalnya Malah cuma nyoba segala macem Dan akhirnya gak fokus Ya gak apa-apa bagus Cuma jangan sampai Lo keterusan gitu pak Oke 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 Jadi disaat lo mencoba itu Lo juga Bukan hanya nyoba Aja Tapi lo juga analisa Disaat lo coba itu Apakah bener-bener lo suka disitu Apakah Opportunity Disaat lo ngelakuin itu Kedepannya lo akan jadi Gimana gitu Jadi Penyikapan dari apa yang lo lakukan Itu yang penting gitu Makanya Gue bukan melarang Tapi gue menahan gitu Karena Itu jadi Bisa jadi candu pak Nyoba sesuatu hal yang baru pak Ketemu orang baru itu candu loh Ngobrol nih Yang harusnya sebenernya Bisa kita scheduling Untuk produktif misalnya Di saat kita suka ngobrol Desire kita ngobrol Itu bisa jadi wasting time loh Bener Mungkin tadi gue diracin sama dia Bener gak sih Karena yang Yang sampai sekarang Masih gue Ngasih gue cari tau Adalah bedanya tadi Antara passion sama desire Karena kalau desire itu Sebenernya bukan Berbanding terbalik Menurut gue nih Desire sama passion itu Berbanding terbalik Di saat lo desire itu Lo merasa gak perlu Untuk ngasih tau ke orang Tapi di saat lo Snap gitu Misalnya Ketemu sama hal itu Menurut gue ya Lo ngobrol Jadi teman cerita Jadi pelacur Pelayanan curhat itu Lo ada desire Wow Gitu Menurut gue itu ada desire Karena lo Lo punya Interest sendiri Dan lo Lo akan jadi kayak singa Singa lapar Kayak misalnya Lo gak pernah kayak gitu nih Mungkin orang luar Kok KL bisa seintim ini ya Kalau misalnya lagi cerita gitu Itu menurut gue Desire lo Karena lo hasrat yang Gue usah gue kasih tau ke orang Kalau misalnya Passion itu Lebih kepengennya Ke show off Menurut gue Menurut gue ya Menurut gue Kayak misalnya Kita nih sekarang Podcasting Menurut gue Kalau misalnya kita Ngelakuin ini Senang segala macem Ya disitu Adalah passion lo Karena lo ngelakuin itu Hasratnya tuh Gairah gitu Jadinya Arahnya ke gairah Betul Sama kayak seks lah Wah Langsung ke seks nih Seks itu Passion Nampak fantasi Waduh Karena ada loh Ada orang yang Desirenya adalah seks Yang dia sebenernya Suka nih Tapi gak mau Dikasih tau Kalau dia suka seks Tapi ada orang yang Passionnya seks Banyak loh sekarang Di youtube Passionnya seks Yang ngomongin Masalah cerita seks Itu dua hal yang beda kan Kayak koin Dua sisi terbalik Yang dibungkus koin Eh koin lagi Jadi Tidak terlalu lucu Dia kepleset ngomongnya Yang dibungkus kain Lurik Lurik Iya kan Kain lurik Itu fetis Iya iya Itu yang tadi Apa namanya Valen bilang bahwa Memang Lu coba-coba itu kan Harus ada Ada satu momen lu Untuk Kalau gue ya Pribadi adalah Yang satu Yang prinsip yang gue cukup pegang Eh pendengarnya banyak gak Soalnya ini menurut gue cerita Quotesnya penting nih Kemarin sih Baru rilis itu 1261 pendengar 1261 pendengar Oke banyak Jadi gue ngomong ya gitu Nah Jadi ada-ada satu prinsip Gue masih nunggu gongnya loh tadi Pas lain gimana sih Kan ini harus serius Ini kita mau bahas Prinsip hidup Ini harus serius Iya Bercandanya dia Memang Serius bercanda Nah Di follow ya guys Tai Jadi Nah Menurut gue gini Ketika kita diperhadapkan Dengan satu persimpangan Kita pasti sama-sama Lihat goalsnya Lu yang satu ke pantai Yang satu ke gunung Masing-masing Kalau lu hanya fokus di akhir Oke Lu akan Melihat bahwa pantai Lu bisa lihat Apa namanya Sunset Lu bisa Merasakan indahnya Ombak gitu kan Sementara di gunung Lu bisa lihat view yang begitu luar biasa Oke Lu memutuskan ya Sudah gue ke pantai Jalan berapa step Terus lu mulai menemukan Ternyata jalan ke pantai itu Isinya kerikil banyak ya Akhirnya lu mundur Kembali ke persimpangan Gue ke gunung aja deh Begitu lu ke gunung Lu merasa yang Wah kok jalan ke gunung Nanjak ya Kayaknya enakan pantai Kalau pantai itu cuma kerikil doang Gak sampai nanjak kok Lu balik lagi ke persimpangan Lu ke pantai lagi Kerikil Berhasil lu lewatin Terus lu mulai ketemu Trek yang terik Wah anjing Ternyata disini terik Lu balik lagi ke persimpangan Naik ke gunung Gunung lu nanjak Dan jalannya berkelok Lu ngeluh lagi At the end Lu hanya akan Gak akan kemana-mana Gitu loh Karena lu hanya bolak-balik Ke persimpangan itu Jalan setengah jalan Lu balik persimpangan Memutuskan pantai Atau gunung Pantai atau gunung Karena apa Menurut gue Ketika lu sudah memutuskan Oke Gue mau ke pantai Oke Nah ketika lu sudah memutuskan Lu mau ke pantai Dengan segala konsekuensinya Dengan segala view Yang lu harapkan indah Ketika lu menemukan kerikil Lu menemukan panas yang terik Itu sudah keputusan Yang lu harus ambil Ibarat kata lu terima uang gope Gak bisa lu terima gopenya doang Lu harus terima sama monyet-monyetnya men Gitu loh Loh kok begitu Kan ada kertas gopen Oh gitu Yang ada monyetnya loh Itu loh Aduh gak masuk jokesnya Padahal gue ketawa Padahal gue tau Cuma gede manja Oke Bangsa guys Nah Menurut gue Ketika lu sudah menemukan Lu berusaha Tapi itu jokes bagus loh Konsisten Berusaha lu untuk Konsisten gitu loh Jadi ketika lu sudah memutuskan Untuk ke pantai Ya sudah Apapun yang terjadi Dengan segala konsekuensinya Lu hadapin itu gitu Toh pada akhirnya Lu akan sampai ke pantai Begitupun lu ke gunung gitu Jadi jangan hanya Lu bolak-balik di persimpangan Dengan segala kelemahan lu Kegelisahan lu Gue mau kemana Gue mau kemana Menurut gue Lu pada akhirnya akan Luntang lantung gak jelas KL 2020 Persimpangan Ini keren loh sumpah Keren keren dia Terus itu Salah satu prinsip Yang memang gue Gue pegang gitu Ini Semenjak lu retak Sama ngebacong Jadi bijak ya Enggak dong Jadi bijak Nah itu yang Yang dibilang KL ini Jadi relate sama apa yang gue omongin Di saat lu nyoba banyak hal Berarti persimpangan ini Makin banyak tuh Betul 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 sekali Di saat lu Ambil lah contohnya gue deh Gak usah ngambil ke orang lain Di saat lu nemukan persimpangan lu banyak Yang lu jalanin Gunung Pantai Misalnya satu lagi Apa gitu ya Empat cabang Makin lama makin banyak Lu tahu semuanya nih Misalnya kayak dikrikil Tapi lu belum sampai dalam nih Lu belum tahu ada Disitu ada laut Ada ikan Ada tahu Ya lu hanya sekedar tahu Sampai akhirnya lu tetap di persimpangan gitu Makanya Kalau misalnya Lu mencoba sesuatu Ambil lu analisa peluang-peluangnya Sampai yang Lu tahu kan analisa sword Tahu gue Yang sword itu S-nya apa S-nya Jangan Jangan bebanin gue lucu dong S-nya apa S-nya Ayo dong S-nya apa Ayo dong Komedi dong Komedi dong S S- ini kita serius dulu ya Biasanya kan kalau misalnya komedi gini kan Bener 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 Gongnya di belakang S-nya apa Kalau S Ada tekanan batin S yang kita tahu adalah strange Oke Kekuatan Lu punya power Di saat lu ngelakuin itu Lu ngerasa satu Lu mungkin ngerasa pedi atau enggak Lu ngerasa disitu Berfaedah atau enggak Itu strange-nya lu lihat nih Kalau ngelakuin ini Manfaatnya Simpelnya manfaatnya apa Apa sih itu sih We 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 Kelemahan Kelemahan Si anjing Kaya di instastorn Kelemahan Aduh jangan dong Jangan dong Ini beban loh Gue masih mikirin yang terakhir nih Biar lucu nih S-W-O-T We 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 Melakuin itu Apa yang Yang akan lu Korbankan apa Entah itu Time Biasa semua kan Kalau misalnya pengalaman Adalah time yang di Korbankan Selain time Apa lagi Apakah dengan Lu akan jadi renggang Sama pacar lu Misalnya lu punya pacar Atau misalnya Sama keluarga lu Kelemahan dari Apa yang lu lakukan itu dulu Itu kan S-W-O-O-O Opportunity Peluang Peluang dari yang Lu lakuin itu Apa nih Bisa kemana nih Contoh Banyak orang dulu yang Dalam tanda kutip Meremehkan ya Contoh Misalnya Lu suka ngomong Pengen jadi MC Pengen sekolah public speaking Wah ngapain sih Kamu bisa dipelajarin Banyak gak sih orang tua Yang rasa seperti itu Kayak nyanyi deh Aku mau sekolah Vokal gitu Mau kursus vokal Gak usah Itu kan kamu udah bakat Suara kamu udah bagus Padahal Kalau misalnya dari kecil dia Tahu itu Opportunity-nya besar Sampai ke depannya Wah itu Mungkin sampai sekarang Dia udah jadi bintang Atau suaranya udah bagus banget Gitu Nah ini yang terakhir Ini baru gue rekam S-W-O-T S-nya apa tadi S-nya tuh strength Kekuatan W-nya Ulang-ulang Berarti ulang Jadi Jadi kalau misalnya Ini gue loong nih Gue rangkup nih Kalau misalnya Lu mau nemuin passion Paling gak lu harus ngeliat Dari S-W-O-T-nya S Strong W Weakness Yes Oh opportunity Yes Gak nyigong nih T Tapi udah lu nanya mulu Valen 2020 Tapi T-nya itu adalah Apa satu terakhir Ancaman treat Iya ancaman Biar lu kerja lah Lu deh tadi Gak kerja Gak terlalu lucu Di saat lu Apa ngelakuin itu Ada gak nih Misalnya kayak contoh Dari segi contoh Misalnya kayak tadi penyanyi Banyak gak nih Seangkatan lu Atau yang baru memulai Ancaman-ancamannya Apa namanya tuh Saingan-saingan Rivalitasnya gitu loh Itu menurut gue penting Eh podcast lu bagus tuh Penguasannya Oh iya dong Ini bersemedi dulu ini Sama Sama Bang Cahyo Bersemedi dulu Bagus Berbobot Coba-coba podcast Eh coba-coba podcast Coba-coba passion Seperti itu Dan lu kedepannya mau bagaimana Kiel Lu kan masih mencari jati diri nih Ya betul-betul Apakah lu nanti jadi Seperti Mario Tegang Ozawa Kok Mario Oza Ini Mario Tegang Ini servernya beda nih Oh iya Servernya beda Kalau gue ke depan sih Lebih ke yang Sudah mulai menemukan Yaitu sudah mulai menata lagi Gue coba Karena gini Kayaknya Usia-usia Bukan usia Maksudnya gue tuh Sudah menemukan terlalu banyak Mau ini Mau itu Mau ini Mau itu gitu kan Rasanya gue perlu Ambil waktu Untuk gue menarik diri Gue mulai merenung Oke Lu mau kemana nih Oke Jadi sekian banyak Kalau tadi Valen bilang Sekian banyak persimpangan Yang udah gue laluin Oke gue mau kemana Tapi pada akhirnya Karena gue orang yang cukup Detail dalam arti Yang cukup perhitungan Gitu kan Misalkan Gue kalau mau coba kesini Gue akan kalkulasi Resiko yang akan timbul itu Seperti apa Baik buruknya nih Baik buruknya gitu kan Lebih banyak mana gitu Nah ketika gue sudah mulai memutuskan Yaitu Gue itu karakter yang sudah memutuskan Jalannya misalkan belok kanan Oke ketika gue sudah belok kanan Apapun yang terjadi Gue akan gas Oke Sekarang lu udah berpegang teguh nih Apa prinsip Betul gitu Jadi sekarang menurut gue Salah satu fondasi yang kuat itu adalah Prinsip Bagaimana prinsip Lu dalam menjalani hidup Dan menyikapi hidup Sebelum lu memutuskan Lu mau ke persimpangan Yang mana dulu nih Jadi lu proteskan dulu nih Apa yang lu lakukan dulu Betul Karena menurut gue Kalau lu nya sendiri Belum ngerasa Confiden gitu ya Belum ngerasa Pede dan lu sendiri Masih bingung sebetulnya Gue ini terlahir untuk apa sih Gue ada nih untuk apa sih Wow Menurut gue tuh kayak gitu Ya pada akhirnya Lu akan coba-coba juga gitu Kalau misalkan tadi Lu bilang bahwa Kan kalau Bang Pandu ini kan Mulai merasakan bahwa Gue ada itu Untuk berbagi Ya kan Bermanfaat buat orang lain Ketika lu sudah menemukan itu Maka Lu akan melakukan Hal-hal lain Yang ghostnya kesitu Yes Gitu kan Jadi ketika ditanya Lu mau melakukan apa Ya balik lagi Intinya gue berbagi Untuk orang lain Karena lu sudah punya Satu pegangan prinsip Yang kuat gitu Nah itulah yang memang Sekarang gue lagi mencari Sebetulnya gue ranahnya Kemana sih gitu Tapi jangan terlalu terlena Untuk mencari Yang Valen bilang tadi Bahwa lu harus menemukan Satu titik untuk lu ambil Komitmen disitu Jadi 2021 Lu ngapain Kerja masih Tapi kalau misalnya Gak ada kelayangan gitu Kalau misalnya Boleh saran nih Ini buat temen-temen pendengar Podcastnya yang mana nih Lu mau tayangin Berbagi cerita Karena di Passionate Banyak banget Orang yang Makin lama Makin banyak podcast ya Ini aja belum tau 24-11 apakah bagian Dari Passionate atau enggak Tadi gue tanyain Gue tanyain tadi Yang terdaftar ngebacol Ini anaknya Tadi gue mau bilang apa tadi Oh iya Buat saran nih Kalau misalnya temen-temen yang Ini sambil diskusi ya Gue open discuss Open discuss Menurut lu penting gak Kalau misalnya menurut gue nih ya Tapi gue nanya apa ya Oh iya Menurut lu penting gak Kalau misalnya mencari itu Harus butuh orang lain Menurut gue nih Di pengalaman gue Di saat gue melihat Ke diri gue sendiri Gue ngomong ke diri gue sendiri Yang lu bilang tadi menarik diri Gue malah jadi gak nemuin apa-apa Karena itu semua gue suka Sometimes sampai akhirnya Di umur 24 itu Gue harus ngobrol sama orang lain Yang menurut gue Dia punya perspektif yang kompleks Dalam artian dia gak Setelah subjektif nih Gak deket banget sama gue Tapi dia tau gue gitu Jadi dia gak Kan lu sukanya ini Gak subjektif kayak gitu gitu Jadi kayak Yang gue liat nih Selama gue tau lu Pokoknya secara subjektif Lu tuh Arahnya kan kita liat nih Dari cerita lu gini-gini Nah itu dia ngerucutin Sampai akhirnya kita Oh iya bener juga ya gitu Yang gue bilang tadi Sampai akhirnya Ah iya ya bener Ada benang merahnya gitu Saran gue sih itu tadi Tapi kalau gue liat dari sisinya Si Kiel ini Dia maksudnya itu Mundur sejenak itu Untuk merenung Bener-bener Lihat ke diri gue sendiri kan Yang gue bilang tadi Saran gue Kalau misalnya lu punya orang yang Bisa liat secara objektif Lu butuh orang juga untuk insight Karena Betul-betul Sama kayak relationship deh Lu Lu bisa lah naif Kita semua bisa naif Kalau gak ada masalah Harus diselesaikan berdua Tapi menurut gue Di saat lu punya masalah Kayaknya lu harus punya Satu orang kepercayaan Yang buat jadi tempat cerita Karena kayak pemain bola pak Kalau misalnya kita di lapangan Kita gak bisa ngeliat Yang di luar lapangan Kan ada gunanya pelatih untuk itu Banyak banget orang yang Mainnya bagus Pelatihnya sebenernya Mainnya gak bagus-bagus amat Tapi dia bisa ngeliat Ngeliat sikon itu gitu loh Di luar lapangan Nah menurut gue Turunin ego naif kita itu Untuk Kita sama satu orang yang percaya deh Kita berbagi aja Gue tuh lagi bingung deh bro Misalnya Gue tuh suka ini Tapi gue ngerasa hampa aja Gue bingung mau kemana Ini lu cerita aja gitu Sampai akhirnya Dia ngasih saran Bukan berarti dia harus Lu harus telan mentah-mentah ya Lu harus filtering juga Apa yang diomongin bener atau enggak Tapi di saat Relate sama apa yang lu jalanin Menurut gue Berarti dia cukup objektif Untuk jalan pikir lu gitu Itu saran aja pak Bagus sih Bagus banget Ini podcast lu mahal lu pak Sumpah Oh iya dong Berkualitas banget Untung pendengarnya udah beres seribu kan ya Enggak itu mau bohong dia Didengar seribu Total semua Total semua Itu handphone lu berarti Seharian lu dengerin podcast lu sendiri kan Ya enggak lah Auto refresh Auto refresh Ya enggak lah Coba-coba passion ya Ini kalau menurut gue sih Menarik banget sih Maksudnya Banyak orang yang Di usia muda Masih mencari jati diri ya kan Ini udah dapet saran-saran Dari Banyaknya Pengalaman dari si Valen dan si Kiel sendiri Lu pernah enggak sih Merasakan Bahwa passion lu jadi pekerjaan Mostly semua passion gue Gue duitin Oke Gue dari SMP gue ngedance Sampai tangan gue Akhirnya gue berhentiin Patah gara-gara Sering wine mill Kalau misalnya lu dancer Yang muter-muter gitu Sampai tangan gue terkiriran patah Dan orang tua gue gak tau Itu gue udah Ngasilin duit dari situ Even itu cuma bocah Berapa sih bayarannya gitu kan Buat ngedance Ngedance ke screw Sekelah macem Terus abis itu gue main sulap Gue di street Ngamen lah Kalau bahasa kitanya Belum Belum dapet langgung Karena kan masih kecil ya Dikasih orang gitu Misalnya Ceban 20 ribu Itu berharga loh bro Terus abis itu gue Musik ngeband Sampai ikut festival Dapet duit Di cafe-cafe DJ Sampai akhirnya Sejarah radio Mostly semua yang gue Ngerasa gue suka Dan passion Berduit Makanya Gue terlalu bingung Pistimbangannya terlalu banyak Opportunity Strange Weakness Sama treatnya gue tau Jadi Anjir nih gue kemana Sampai akhirnya gue harus Nemu orang satu ini nih Karena gue udah stuck pak Gue mau jalanin kemana nih Siapa sih orang satu ini Kipukan Orang dalam Makanya follow aja Waktunya podcast Nanti gue cekan cerita Kiel gimana Kiel Kalau gue justru Eh bener deh Tadi dia nanya apa sih kok Kayaknya gak nyambung ya Itu maksudnya pernah gak passion lu Di pekerjaan Jadi pekerjaan Bener Jadi pekerjaan Bener beti ya Bener cuman masalahnya Dia itu Bukan jadi pekerjaan yang Bener-bener pekerjaan Hanya sampingan Sampingan Nah itu Jadi pertanyaan besar Yang disebut pekerjaan tetap Adalah apa Contoh yang MC MC kan gak setiap hari ada loh Tapi kan jadi Fokus dia kan Iya Maksudnya Yang disebut tetap Apakah seperti harus karyawan yang Dia kerja Terus weekend gak kerja Atau yang shifting Atau yang kontra Maksud gue adalah Bahwa dia itu tadi Maksudnya mencoba-coba Maksudnya Tadi kan ada dance Terus ada DJ Nah itu kan bukan Sulap Sulap Di saat itu Gue gak coba-coba pak Di saat itu Enggak maksud gue Yang gue bilang Maksudnya Lu gak menekuni salah satu Jadinya lu dari DJ Iya di saat itu gue satu Satu Jadi kayak misalnya Contoh di SMP Pas gue ngedance Gue ngedance doang Kan itu ngeduit semua Pendek Pendek maksud gue Kerja pendek bisa gak Bisa Maksud gue Maksud gue gini loh Pekerjaan yang bener-bener Ribut deh berdua Ribut deh Enggak Ini kan open Maksud gue bener-bener Pekerjaan yang Anjing Pekerjaan yang Enggak maksud gue Pekerjaan yang bener-bener Lu nikmatin gitu loh Itu semua gue nikmatin Eh kurang ngenikmat apa Lu suka Lu dapet duit kan Iya Nikmat kan Kayak lu nge-podcast Dapet apa namanya Cuan dari Anchor Iya Sekarang lu lagi nge-podcast Siapa tau ntar Kedepannya lu ternyata Dari pengusaha Apakah lu bisa bilang podcast Coba-coba Padahal lu passion disitu Bukan Makanya pekerjaan yang Lu maksud apa nih Apakah Podcaster adalah pekerjaan Bisa jadi Bisa jadi Enggak maksud gue adalah gini Pekerjaan yang bener-bener Apa ya namanya Susah kan jadi podcaster Gini Enggak intinya bukan Susah kan ditanya sama Valen Enggak Muter-muter Lu nanya sama dia Enggak intinya Ini diperjelas Intinya gini Pekerjaan yang bener-bener Maksud gue adalah Dapat gaji Enggak gak Gak dapet gaji juga Yang memang lu hidup dari situ Nah yang hidup dari situ Gitu loh Maksud gue Memang-memang dia bener-bener Udah hidup disitu Berarti kalau misalnya Itu gak Maksudnya gak jadi Patokan utama itu Gak jadi pekerjaan berarti Bukan pekerjaan Iya itu side job Mungkin Itu side job Mungkin pekerjaan utama itu Adalah yang memang Istilah kata Apa namanya Kebutuhan sehari-hari lu Terpenuhi akan hal itu Misalkan Ya udah Lu MC nih Misalkan MC satu event Kan memang tidak setiap hari Tapi di luar dari situ Lu tidak ada aktivitas Jadi memang istilahnya Dapur lu ngebur Karena itu Terima kasih Gia Sama-sama Bapak Pandu Berarti satu-satunya Itu maksud gue Yang satu-satunya Gak berarti lu tidak Melakukan side job ya Iya Gak maksudnya Kalau misalnya Pekerjaan utama Kalau misalnya ada side job Berarti bukan pekerjaan Bukan pekerjaan utama Gini Yang mau dibahasnya Si side jobnya Atau yang utamanya Utama kan tadi Ditanyakan adalah pekerjaan Kalau misalnya Contoh kayak MC Tadi ada side jobnya Dia online Online job Dagang baju Daleman Cangcut gitu kan Berarti jadi dia Pekerjaannya bukan MC dong Kan dia ada pekerjaan lain Dia tetap utama Yang ini baru yang side job MC nya utama Online nya side job Terima kasih Gia Sama-sama Kalau misalnya dibilang Buat kebutuhan Pasti Itu bisa dijadiin Job pak Karena kan SMP Buat jajan gue Jajan dari orang tua Berapa sih kita Pasti bocah Gak kayak sekarang kan Sekarang gila-gilaan Kalau gue ngeliat adik gue Anjir Masih kelas SMA Kelas SMP Udah gocap gitu sehari Oh gila Gocap sehari Goceng kan kita Goceng Gue gocap seminggu Gila Lu masih mending Gue goceng sehari Berarti 5 hari itu Cuma 20 ribu Gue Goceng itu Tahun berapa bro 2000 Gue SMP itu Berapa ya berarti ya SMP gue 3 ribu 2009-2012 Nah 2009 Eh 2009 3 ribu gue goceng Gue SMA 2007 Goceng SMA loh 2007 Eh SD deh gue yang goceng Anjir Iya SMP gue 15 ribu Mau tau uang jajan gue SD berapa Berapa Dengerin waktu Podcast 2411 Collab sama Podcast Antuy Promosi terus dia SD gue gope Gue juga sama gope Eh kan kita beda jauh padahal ya Itu buat nelpon Paling cuma 5 menit Asli Abis Lo masih ngerasain kan Eh lo ngerasain kan kita ya Ngerasain ngerasain Wartel Gue gak sih karena Waktu itu belum punya pacar Lanjut Gimana lagi lanjut Oke Tadi gue mikir dulu Oh oke Passion lu jadi pekerjaan Kalau gue Eh sorry ya Tadi gue motong ya Tidak pernah Kalau gue tidak pernah Passion gue menjadi pekerjaan Dalam artian pekerjaan Tetap Karena gue Tetap merasa bahwa Pekerjaan itu ya Pekerjaan Passion itu ya Sudah gue bisa melakukan itu Kayak misalkan Sekali lagi Passion gue Misalkan gue berbicara gitu kan Ketika berbicara Gue dimintain tolong pun Gue akan ikhlas melakukannya Luar biasa Karena gini Pernah ada satu momen Eh Kiel Anaknya Tantu Sweet 17 nih Kamu bisa gak jadiin Apa maksudnya Kamu jadi MC-nya lah gitu kan Nyanyi-nyanyi MC bos MC Kamu jadi MC-nya gitu kan Yaudah Gue bilang Oh iya bisa Tantu tanggal berapa gini Tanpa gue melihat bahwa Oh Nanti kamu dibayar fee Blah-blah segala macem Gak pernah gitu Tapi yaudah Hasrat gue diberbicara Ya sudah Gue hanya menyalurkan Talenta gue disitu Masalah selebihnya nanti Misalkan ada fee Dan lain sebagainya Gue anggap itu bonus aja Kadang-kadang kita suka terjebak ya Maksudnya terjebak Dalam yang namanya pekerjaan Padahal itu bukan passion kita loh Bahkan menurut gue ketika Ketika passion lu Dinilai sama orang lain Itu oke Menurut gue artinya Orang lain mengapresiasi Bakat lu Atau mengapresiasi Hasrat dan passion Bidang lu disitu gitu Tapi ketika lu menjadikan Passion lu pekerjaan Menurut gue akan jadi yang Gimana ya Lu pada akhirnya jadi menuntut passion lu Gitu loh Kayak gue nih Gue kan sebenernya Terjebak di dunia akutansi Gue gak suka kan Akhirnya gue bekerja di dunia akutansi Yang gue gak suka Nah untuk menutupi hal Yang gue gak suka itu Gue buat lu sesuatu hal Kayak bisnis Kayak podcast Itu membuat gairah gue tuh bertambah Dibandingkan gue harus Stuck di dalam pekerjaan Yang sebenernya gue gak suka Analoginya kalau lu Kalo lu kayaknya Lu sama kayak udah nikah Sama istri Lu gak suka sama Maksudnya gue Lu biasa aja Gak ngerasa cinta sama istri lu Lu nyari istri lain Supaya lu sayang sama istri Yang pertama Menurut gue gitu Gak gini Ini pandangan gue ya Untung ceweknya gak denger Denger ya Gak pandangan gue gini Oh iya ya Lupa gue Eh maaf apa Ini kalau menurut pandangan gue gini Kenapa gue melakukan Sesuatu hal yang lain Dalam misalnya pekerjaan Karena begini Banyak mungkin dunia pekerjaan Yang kita tahu Kayak penjilat Apa segala macem Terus ngomongin orang Apa segala macem Tapi ketika lu punya passion yang lain Menurut gue ya Lu gak akan mengarah ke sana gitu loh Makanya Makanya butuh sesuatu hal yang lain gitu loh Untuk energi positif lu tuh Gak keambil sama negatif semua Itu kalau menurut gue Ini ada dua hal nih Yang mau Menurut gue menarik Dari sisinya Kiel Bentar ya bang Yang pertama nih Dari sisinya Kiel Yang tadi ngomong masalah Kalau misalnya passion Ya gue Bantuin aja Gue ikhlas kasarannya Gue ikhlas kalau misalnya ngebantuin Gue tetap senang melakukan Iya karena dia tetap senang melakuinnya Menurut gue ini bisa jadi solusi Buat lu gak ngejatuhin Harga lu Karena gue yang Yang gue rasain nih Entah itu lu nge-MC Entah itu lu nge-DJ Entah itu lu Event lah kasarannya Gue kesel banget sama talent-talent Iya gue tau lu Bisa ngomong depan umum Lu Suka banget buat ngomong depan umum Tapi lu jadi Red cardnya jatuh pak Oke Misalnya contoh Ambil contoh Gue kan Nge-MC itu Udah lama Penyar radio gue dari SMA Gue red card gue udah Di kalangan kita yang bukan siapa-siapa Udah lumayan lah Udah di atas juta Di saat gue Oke lu mau Mau Make gue Dengan harga segini Mereka jadi membandingkan Ke harga-harga Orang baru Yang ngakunya Dia passion disitu Gak tinggal maksudnya Yang hanya dibayar 150 ribu 100 ribu Iya Sama kayak nge-DJ Gue nge-DJ Sekolah DJ mahal Sertifikasi mahal And then di saat gue nge-DJ Gue di Semarang nge-DJ itu At least paling gak Sejuta setengah Dua juta Oke Buat private bisa goceng Disini pak 200 ribu Serius lu? Kaget kan lu? Jauh banget Jauh banget Kaget kan lu? Malah seringnya gak dibayar Karena event yang gak tembus ternyata Karena kalau event Parti kan dia Sharing Profit sharing Oke Jadi kalau misalnya lu tembus Misalnya contoh Di klub itu Paling gak minimum Minimum buat Profit sharing adalah 90 juta Di atas 90 juta Sisanya Misalnya total 110 juta Berarti kan ada 20 juta Profit sharing berapa nih Buat ke IO 35% Nah dari IO itu Deal-dealan nih Lu bayar gue berapa Kalau tembus gitu Dan itu anjing pak Itu yang pertama Dari perspektif yang Masalah Bisa jadi solusi Kalau misalnya emang lu Gak mau Jadiin itu pekerjaan Ya lu gratisin aja Daripada lu harus Bayar berapa aja deh Itu menurut gue anjing banget sih Karena di klien Itu bisa jadi referensi pak Misalnya kayak tadi nih Lu dikasih amplop Event itu lu gak minta Misalnya cuma 200 ribu Ntar di saat Ibu yang sama Itu yang minta ke orang lain Enggak kemarin sama KL Emisinya bagus Cuma 200 ribu Kok itu anjing pak Menurut gue ya Menurut gue Tapi mendingan lu bilang Gak usah deh makasih Lu dikasih makanan juga gak apa-apa Ini saya bantu Bukan kerja gitu kasarannya Oke Jadi lebih kayak seikhlas nih ya Menurut gue Kalau misalnya emang lu mau Jadikan itu Seneng dan lu gak mau Karena lu harus mikirin orang-orang lain Kan gitu Treatnya itu Apa namanya Ancaman buat orang lain Jangan-jangan Lu jadi ancaman buat orang lain Nah itulah yang gue bahas tadi Kenapa ketika passion lu Kalau bisa Lu tidak Komersilisasi Pekerjaan gitu Karena gue khawatir Hal-hal seperti itu Kayak gitu Di satu sisi sebenarnya itu jadi bagus Karena lu jadi bisa menghargai passion lu Gitu Nah yang kedua Yang pembahasan yang kedua Yang menurut gue menarik adalah Di saat lu tadi bilang Lu gak passion sama kerjaan lu sekarang Akhirnya lu mencari yang lain Ini dari sudut pandang gue Gue pernah ngerasain itu bang 2014 Gue Baru mulai Mulai apa namanya Kuliah lagi di Jakarta Setelah Seharusnya kan gue 2012 nih Kuliah Di Undip Semarang Sama sekali gue gak suka Gue kuliah itu di peternakan pak Sedangkan Gue Sosialis Gue orangnya suka ngobrol Suka ngumpul Suka berbagi ide Diskusi Peternakan Sampai akhirnya yang gue putuskan Sama seperti lu Gue Nge-DJ Nge-MC Bikin IO Segala macem Itu gue lakuin di Semarang Di Undip Mental pak Gue jadi gak hidup Di Undipnya Di kuliah gue gak hidup Sampai akhirnya gue Udah gue Sape gue dengan semua ini Di Semarang Lu kalau misalnya Berapa episode di Podcast Waktunya podcast Gue ngebahas masalah Cerita gue dulu di Semarang Yang gue kayak robot pak Gue seneng banget nih Gue nge-IO Gue nge-MC Gue nge-DJ Sehari cuma Tidur dua jam Sejam Itu buat Pengalihan gue Kenapa gue bilang tadi Gue kayak Gue kayak nikah sama peternakan nih Gue kuliah di peternakan Sampai akhirnya gue nyari istri baru Yang gue sayang gitu pak Cuma untuk Supaya bertahan di peternakan itu Supaya gue gak mau Gak mau cerai gitu Nah ini Ini berbeda Ya makanya gue Perbagi aja Kalo gue Punya jawaban juga Karena waktu gue juga pernah ngebahas Sama temen gue Itu di Judulnya itu Terjebak Akutansi Intinya adalah bahwa Gue punya tanggung jawab Karena duit Yang buat gue kuliah Dibayaran orang tua Ya kan Dan gue masuk akutansi kan Akhirnya kan ada andil gue juga Karena gue mengiakan kan Daripada gue Tenggelam Yaudah gue berenang Seperti itu Walaupun gue gak suka gitu kan Cuman Karena gue balik lagi berpikir Ini ada duit orang tua Jadi gue Gue ngambilnya disitu sih Tanggung jawab Jadi beban lu kan Iya jadi beban memang Kalo misalnya Gue malah gak mau ngasih saran bang Sama orang-orang yang Merasa seperti itu Gue Salahnya gue adalah Gue terlalu Saat itu Karena gue masih mencari jati diri Yang gue bilang tadi Gue terlalu cepat ngambil Keputusan Padahal kalo misalnya Banyak opportunity Yang mungkin bisa kebuka Kalo gue lanjut Dulu di Semarang Kenapa gak Saran gue nih Kenapa lu gak passion Di apa yang lu lakuin aja Kenapa lu harus Mau melakukan Apa yang lu passionin doang Selalu bang Selalu bang Gue dengerin Orang tuh cuman Gue tuh gak suka Sebenernya disini Karena banyak yang kayak gue lah saat itu Sampai akhirnya gue mikir Harusnya bukannya yang lu lakuin Harusnya lu suka ya Supaya itu hasilnya maksimal Betul Betul Kayak misalnya Kalo gue saat itu bisa passion Gue suka deh sama peternakan Gue mungkin sekarang bisa jadi Pengusaha Peternak ya Bukan peternak Pengusaha peternakannya Lele Bisa lele Bisa lele Bisa ayam Bisa kimchi gitu Maksudnya Kim kimchi Jangan dibahas udah Intinya Ini sebenernya banyak opportunity Yang bisa gue lakuin Maksudnya kenapa Kenapa gue harus Ego Dengan egocentris gitu Kenapa gue harus gue Mementikan ego Untuk Gue gak suka ini Gue memilih apa yang gue suka Padahal disaat itu gue bisa Punya peluang yang lain gitu Tapi yaudah Itu udah berlalu Pengalaman juga Something Kalo gue di Semarang Mungkin gue bisa jadi Entah itu DJ lokal sana Yang punya Fame besar Atau gue EO besar disana Atau misalnya gue mungkin Jadi penyiar radio Atau TV disana Karena Banyak opportunity Yang kebuka Di saat gue disana gitu Oke Intinya Jangan pernah Menyesali Apa yang sudah kita ambil Semua itu ada hikmahnya Yang baik Jangan di Yang baik bisa kita ambil Yang jelek Yaudah lah Terserah lo Oke Terima kasih Untuk KL dari 24-11 Turunan dari Ngebacol Baru gue mau ngedein lu Dari tadi 24-11 Ngebacolnya gak dibahas Ntar ada sentimen lagi Amat Eh bro Lo harus tau Dia itu udah jadi bintang tamu Di waktunya podcast Jangan sampe Salah bubar Gue berdelet nanti Take down Oke terima kasih untuk Valen Dari Waktunya Eh waktunya lagi Dari waktunya podcast Dari waktunya podcast Ada sentimenik emang gue Oke untuk terakhir kita ini Kita ini dalam komunitas yang sama Yaitu Passionate Network Passionate Network itu Suatu komunitas yang Apa ya namanya Khusus podcast Dan disitu ada horror Ada Apa namanya Kisah-kisah positif Dari apa UNB YBNB Namanya susah Dan ada serius bercanda Ya kisah-kisah bercanda Tapi serius lah Itu nama IG nya sih Waktunya podcast Waktunya podcast Maksud gue isinya serius-serius bercanda Gak sebenernya Kalau misalnya ngomongin masalah serius bercanda Serius-serius bercanda itu Dari nama panggung pak Oh nama panggung Kok lu ada nama panggung Dia juga Eh lu ada nama panggung Gak ada Gua juga gak ada nama panggung Valen itu nama panggung Valen itu produk Valen Alvaiz itu produk Serius bercanda juga produk Nama asli itu siapa? Nah kan kepo Di waktunya podcast Herman Nurohman Hah? Maman Bagian dari Passionate Network Part of Passionate Network